Baik, kita mulain, J. Promo Bapak-Ibu, karena ini sudah lewat 17 menit dari pukul 19. Ini kepada Mas Erasmus, dipersilahkan untuk memulai webinar pada malam hari ini. Sugeng dalu, Monsignor, teman-teman yang terkasih. Barangkali, sebelum kita memulai webinar yang luar biasa ini, kita mulai dengan doa dulu. Saya mohon kepada Bu Lina untuk memimpin webinar ini dalam doa. Baik, Monsignor, Ibu Bapak, kita awali perjumpaan kita di dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Selamat malam ya Bapak. Kami mengucap syukur kehadiratmu, karena kau berikan kesempatan untuk bisa berjumpa di dalam ruang maya ini, untuk mendengar, untuk belajar, dan untuk berproses bersama dengan pribadi-pribadi yang telah kau siapkan untuk kami, khususnya Mas A.G. Irawan, yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Kami ingin belajar dari pengalaman-pengalaman pribadi-pribadi yang telah mengecap kehidupan yang lebih baik, yang ingin kami adopsi, yang ingin kami terapkan dalam kehidupan kami selanjutnya, agar situasi iklim akhir-akhir ini, situasi alam semesta yang akhir-akhir ini semakin terancam, dapat kami setitik saja, sedikit saja, bisa berbuat yang lebih baik untuk menjadikan alam semesta ini menjadi lebih indah. Dan pada akhirnya, harapan kami, doa kami, ini bisa menjadi suatu pengaruh yang baik, terutama dimulai dari keluarga kami sendiri, dari sekitar kami, sampai akhirnya bisa meluap ke masyarakat. Bimbinglah kami, sertailah kami, agar proses dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan gembira, kami bisa saling mendengar dan belajar. Dan pada akhirnya, siapapun yang terlibat di dalam acara pada malam hari ini, kau berkati dengan berkat yang berlimpah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kudus, amin. Amin. Maturnuun, Bu Lina sudah membuka webinar yang luar biasa ini dengan doa yang menedukkan hati dan jiwa kita semua. Baik. Sugeng dalu, salam sehat, salam laudato si, salam season of creation tahun 2023. Ini adalah webinar pertama dalam serangkaian perayaan di Semarang yang didupi bersama teman-teman di Kefikirkan Semarang. Dan tentunya tidak hanya melibatkan para pegiat lingkungan di Semarang, tapi juga kita mengimpor narasumber yang luar biasa dari Jogja. Nah, kita kedatangan Bapak Agi Irawan, yang kita impor dari Kefikirkan Jogja, yang akan berbagi banyak hal-hal yang luar biasa mengenai bagaimana 20 tahun sudah menjadi pegiat lingkungan di sungai. Dan sejak tahun 2003, beliau sudah memulai karya-karya itu bersama dengan rekan-rekannya di Jogja. Di tahun 2003 itu saya masih belajar jalan, Pak Agai. Anak saya kelahiran di 1997. Jadi tahun 2003 itu saya masih TK meni, saya sudah TK meni. Saya masih TK, Jonengan sudah aktif dalam mewujudkan keuntungan ciptaan di Jogja dengan gerakannya di sungai-sungai. Dan pada malam hari ini, kita juga kedatangan tamu yang istimewa, peserta istimewa yaitu Monsinyur Nikolas Adi. Nah ini Komisi KPKC Kefikirkan Semarang sedang tidak ada Romonya, karena Romo, harus berhibur Romo, sedang pindah tugas ke Wattes. Nah, tapi pada webinar ini ada sosok tidak hanya seorang Romo, tapi seorang Monsinyur yang menemani kita, luar biasa sekali. Dan ternyata Monsinyur Nikolas Adi ini juga asli dari Sambiroto. Karena kita juga akan mengadakan banyak gaya termenarik di Sambiroto pada bulan ini. Sukandalu, Monsinyur. Ternyata selama di Maluku, tidak jenengkan berkarya sebagai usus Manum. Papua, Papua. Papua, oh tidak. Lupa dengan bahasa Jawa. 30 tahun saja saya di Papua. Saya berpikir 30 tahun, Monsinyur. Saya masih 25. Jenengkan sudah 30 tahun berkarya di sana. Luar biasa. menemani dan membahasuka cita bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita sesuai dengan yang sudah diada di poster, dan sesuai dengan tema, yaitu adalah mewujudkan lingkungan hidup yang asli melalui kegiatan yang kelingkungan di sungai, yang akan dibuat oleh Bapak Kusirawan. Beliau merupakan seorang, selain seorang aktivis, juga merupakan seorang jurnalis, bolunya Mas Awi ini sepertinya. Makanya bisa mengisi di sini, bolunya Mas Awi sama jurnalis. Jadi kalau di Semarang ada jurnalis dan aktivis lingkungan hidup Mas Awi, kalau di Jogja ada Mas Irawan. Saya ada di Solo, tapi aktif di Kevikepan Semarang. Mas Awi juga sama. Jadi aslinya Kevikepan Surakatu, tapi aktif di Kevikepan Semarang. Nah, Mas Irawan aktif di Kevikepan Dukjakatu, tapi juga membantu dan berbagi di Kevikepan Semarang. Jadi tanpa sesama lama, saya mempersilahkan kepada Mas Irawan untuk membagikan insight positif dan juga ilmu-ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Monggo Mas Irawan. Terima kasih. Suara saya cukup berdengar. Cukup berdengar. Selamat malam, Mas Senior. Selamat malam. Sebenarnya berat kalau saya disematkan nama narasumber, kata sadang narasumber itu sangat berat. Kita akan belajar bareng saja. Jadi kita menggunakan bahasa sinodal, kemanca perjalanan. Jadi sebenarnya Bapak-Ibu, Monsenyor, kita semua ini kan, semua narasumber. Jadi di perjalanan masing-masing, dengan pengalaman masing-masing. Maka ketika tempoh hari saya mendapatkan tawaran dari Mas Awik, ya sebenarnya agak berat. Tapi kalau sharing, yuk kita gerak bareng, jalan bersama. Saya kira ini yang akan menjadi ruf kita bareng-bareng. Khususnya menghidupi Laudato Si. Jadi encyclic pausin luar biasa. Jadi ketika tahun 2015 kita mencari-cari yang bahasa Indonesia itu kayak apa. Akhirnya ketemu di tahun 2018, lalu beruntung kita, lalu berubah-ubah. Memangnya luar biasa. Satu poin saja sebenarnya, satu dokumen kecil, kecatan kecil saja sudah. Kalau kita bisa praktekan, itu sesuatu yang menurut saya, ya sangat-sangat bisa kita hidupi bareng-bareng. Baik, sampai tadi pagi, saya ngobrol dengan Mas Awik ini terkait dengan kira-kira apa yang akan kita sampaikan. Lalu sedikit clue bahwa minimal untuk modal, katanya modal tanda petik, modal untuk besok akan kerja bakti atau bersih sungai. Ya menarik. Saya senang. Karena perisiknya sederhana kok. Sebenarnya tanggung jawab sungai itu ya dari kita kan. Jadi kita masing-masing. Saya selalu membahasakan yang paling sederhana bahwa sungai itu kan nadinya berumia. Seperti nadinya kita ini. Tempat menyalurkan, tempat membawa, tempat banyak hal. Mendistribusi sari makanan, mendistribusi kisi, protein, dan seterusnya. Sehingga tubuh kita baik, sehat. Nah, sungai juga begitu. Ketika nadinya bumi ini terganggu, mulai dari tercemar, tersumbat, bahkan pada titik tertentu itu akut. Maka sejumlah bumi kita ini juga pusing. Seperti kalau nadinya kita terganggu, dan kepala kita pusing. Nah, gerakan sederhana yang waktu itu saya lakukan karena yang dekat saja. Artinya sungai yang dekat dengan rumah saya. Sungai yang biasa saya lewati. Banyak orang itu senang dan hampir tiap hari itu lewat jembatan. Tapi jarang juga memperhatikan sungainya. Jembatan itu hanya diperhatikan kalau rusak. Kalau tidak rusak, jarang kok diperhatikan. Yang lewat sana saja. Jadi ketika rusak, waduh jembatan sana rusak, lalu semua terganggu. Sama dengan sungai juga begitu. Nah, malam hari ini memang saya menyiapkan materi yang juga bingung tadi. Secara umum saja bahwa yuk kita bareng-bareng mengenal sungai. Supaya praktis. Jadi ilmu sungai itu kan tidak tuntas dikenalkan kepada masyarakat. Karena basis kita sampai hari ini masih jarata. Jadi sungai yang sesungguhnya menjadi ekosistem panlengkap. Itu justru lupa dikenalkan secara baik. Dikenalkan oleh beberapa keilmuan, disiplin ilmu, tetapi terbatas. Misalnya di teknik sipil, itu mengenal morfologi daratan, perairan umum daratan. Ini hanya mengenal tentang sungai, mengenal tentang riam, bentang, lebar, tapi lupa di situ ada sosiologi sungainya juga. Misalnya kehidupan masyarakatnya, orang yang hidup dari air sungai, dan seterusnya. Juga ekologi sungai juga lupa dikenalkan. Ada banyak biota, bahkan di kelompokan biasa rumpun itu, sebenarnya di sungai ini paling lengkap ketimbang di sungai yang lain. Di sungai ada biota air, ada biota darat, ada biota udara, bahkan ada biota ampibi. Nah, lengkapkan. Jadi kelengkapan biota yang ada di sungai ini, justru menjadi indikator. Sekarang kami baru meneliti bersama teman-teman di wilayah Kabupaten Seliman ini, meneliti, mengamati, sampai pada bahasa orang Jawa di tempat kami, belajar titen. Bagaimana capung itu berhlasi dengan kelembaban. Capung itu berhlasi dengan cukup. Capung itu berhlasi dengan kebersihan air. Nah, sekarang orang sibuk dan ramai tentang perubahan iklim. Sebenarnya kalau Ibu Jawa, titen saja. Ketika sejumlah capung dengan ciri-ciri tertentu, itu mulai berkurang, maka kelembabannya tinggi. Ketika capung itu dengan ciri-ciri tertentu juga mulai banyak, maka kelembabannya rendah, dan seterusnya. Bahkan kami juga bersama teman-teman itu ada yang pengamat lumut, lumut batuan sungai. Lumut ini juga menjadi indikator tentang suhu udara. Sebelum ke lab, sebelum ke terometer, lihatlah lumutnya dulu. Jumlah lumut jantan dan betinanya banyak mana. Lumut itu pun punya kelam. Ini kan menarik. Artinya ruang-ruang diskusinya menjadi sangat komplek. Nah, Pak Cinyur, Ibu Bapak, dan teman-teman, dari situlah kami lalu mencoba untuk menawarkan aktivitas yang paling sederhana, yang membersihkan sungai itu dulu. Supaya airnya mengalir. Supaya biutanya hidup. Supaya vegetasinya lestari. Dan pada titik tertentu, harmonisasi antara alam, manusia, dan interaksi sistem yang ada di dalam itu baik. Apalagi khas kalau di Jogja itu sungainya adalah sungai Vulcano. Ini kan menarik. Sungai Vulcano itu sungai yang perlu dimerapi. Memang agak unik. Bahkan ada anekdot begini. ketika terjadi erupsi merapi, dan ketika ada lahir dingin, maka kita tidak perlu bersih sungai. Pasti bersih sungainya. Korbannya lalu pesisir. Semua sampah numpuk di pesisir. Nah, ini kan anekdot yang untuk mencoba menawarkan bahwa gerakan-gerakan bersungai itu tidak ada sia-sianya. Semua bermanfaat. Baik, mungkin Mas Fahd bisa menampilkan slide kecil saja, sebentar, terkait dengan apa yang sebenarnya ada di sungai. Jadi, saya lebih senang nanti kita banyak diskusi, bisa ngobrolnya, lalu besok supaya ketika bersungai, gerakannya menjadi gerakan berbasis buktik. Saya memang agak melawan pemerintah. Pemerintah itu kan hobinya gerakan berbasis administrasi. Yang penting ada absennya, tangan-tangan, dan seterusnya. Nah, tapi buktinya tidak pernah jelas. Maka yuk kita bergerakan berbasis bukti dengan dasar spiritualitas selalu datusi. Nah, Ari. Bisa ditampilkan. Nanti juga bisa dikopi, karena itu sebenarnya pengetahuan informasi umum saja soal sungai. Karena memang kita perlu sungai kasustik. Setiap daerah punya sungainya masing-masing dengan karakteristik sungai masing-masing. Terakhir kemarin saya di Pekalongan di Kalilogi itu juga ngobrol bareng dengan teman-teman di sana. Akhirnya ketemu harus diskusi bahwa antara ekologi dan ekonomi harus ngobrol. Kalau sungainya bersih, maka ekonomi kami berantakan emas. Karena limbah batik kan buahnya ke Kalilogi. Tapi kan itu perlu diskusi bareng-bareng. Baik. Kira-kira begini. Jadi gerakan komunitas masyarakat meratuh sungai. Saya mengambil giple dulu supaya kita tidak sendirian. Harapannya kita berkomunitas, berkolaborasi dengan para pihak, dengan banyak orang, ya minimal dua orang. Mengajak satu orang itu cukup minimal. Kalau sendiri jangan. Karena kalau sendiri resikonya sangat besar. Minimal jenuh. Yang kedua, kita itu kan tidak tahan terhadap omongan, isikan, setelan, kritik banyak orang. Daya tahan itu penting supaya nanti banyak orang bampu terlibat. Lanjut, Mas Sawi. Jadi, negara pun sebenarnya sudah membekali banyak hal tentang regulasi-regulasi terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan sungai. Lanjut. Sebenarnya negara kita itu regulasinya sangat lengkap. Regulasinya, ya, tuntas. ketika berbicara tentang lingkungan hidup, khususnya sungai. Bahkan, hak masyarakat saja itu diatur oleh negara. Artinya diatur itu diberikan. Hak perlindungan. Lanjut. Sudah ke siap? Belum. Belum. Ya. Ini belum? Sudah. Belum. Belum. Sudah ke siap ya. Sudah. Mas. Oke. Sebentar. Tidak mau geser. Oke. Sudah. 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 Jadi, itu ada banyak hal yang diberikan oleh negara kita ini. Lanjut saja, Mas. Terus, ini yang soal regulasi-regulasi saja. Nah, kaitannya dengan peran masyarakat ini juga sangat diperhatikan oleh negara. Dan sekarang ada pula kemitraan. Ini yang, maaf, jarang teman-teman gereja, itu mencari informasi ke OPD atau SKPD terkait di dana masing-masing. Jadi, kalau kami bermitra dengan Dinas Liman Hidup Kabupaten Sleman, karena saya tinggal di Kabupaten Sleman. Kemudian di Provinsi juga ada, tapi di Sleman saja sampai bahasanya, yang turah-turah. Mereka itu rindu kemitraan ajakan dari masyarakat. Mereka banyak program. Program itu agar negara, program itu pasti gendong anggaran. dan agar negara ini wabung itu terserap. Dan gerakan-gerakan masyarakat berbasis berbunyi, ini mereka senang banget. Karena kami tahun 2023 ini, di Kabupaten Sleman itu, diberi spot 35 kali bersih sungai. Bayangkan, 35 kali selama setahun. Kalau masih kurang, minta lagi nanti ada namanya DAK, dan Oalokasi Khusus. Luar biasa. Mereka butuh kemitraan-kemitraan, tetapi harus berbasis komunitas, supaya tidak usah melalui jalur birokrasi. Kalau berbasis teritori, pasti jalur ini adalah jadul birokrasi. Lanjut, Mas Sawi. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini kaitannya dengan peran serta. Kita pun punya peran, namanya memantau. Memantau badan air atau sumber, dan itu usah untuk dilaporkan. Dan kami biasa, setelah 3 bulan sekali, itu melaporkan kondisi air di tempat teman-teman, di komunitas teman-teman masing-masing. Dan ini menarik. Mereka menanggapi, ya negara itu kan N plus 1 ya, skema ini. Tanggapan kita hari ini akan berprogram tahun depan. Misalnya, soal kekendalian, soal kekendalian yang ada di wilayah. Wilayah terbentuk. Titik-titik sungai. RPH, rumah potongan air yang ada di pinggir sungai. Kita laporkan saja. Tugas masyarakat itu melaporkan. Tugas negara mengekskursi. Namanya saja eksekutif kan. Tugasnya mengekskursi. Oke, lanjut. Lanjut saja. Terus, ini pengaturan-pengaturan umum yang nanti kalau kita ngobrol dengan teman-teman dan OPD-SKPD menjadi punya dasarnya. Pas gitu ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, oke. Jadi, inilah kawasan sungai. Jadi kawasan sungai inilah yang sampai hari ini perlu kita diskusikan bareng-bareng dengan OPD atau SKPD di tingkat milahnya masing-masing. Di bantaran sungai atau sepadan sungai itu adalah ruang di mana tempat bernafasnya sungai. Sungguhnya sungai itu tidak pernah akan banjir dan tidak akan pernah kekeringan. Kalau bantaran sungainya terjaga baik. Nah, sayangnya ini kan harus kita kritisi nih. Beberapa OPD-SKPD yang hobi untuk nalut sungai. Sungai itu tidak boleh ditalut. Paling banter itu pakai beronjong. Bolehnya adalah pakai ekoreparian ditanam. Karena talut inilah yang membuat sungai arusnya menjadi sangat beras. Talut existing. Yang dimaksud talut itu talut existing itu betonase. Jadi betonasi yang muncul di pinggir sungai itu membuat aliran sungai menjadi sangat beras. maka korbannya ya hilir. Jadi hilir pasti kebanjiran. Tapi kalau tidak ditalut maka ketika musim penghujan volume air sungai itu akan terserap ke kanan-kiri bibir sungai. Dan nanti ketika musim kemarau air yang tersimpan di kanan-kiri bibir sungai ini akan keluar sebagai rembesan. Dan sungai-nya tetap ada alirannya. Itu sungai-sungai yang ideal begitu. Yang memang sungai harus begitu. Oke lanjut. Terus lanjut saja. Oke lanjut saja. Oke lanjut. Terus lanjut. Saya hanya memberi banyak informasi supaya nanti untuk dibaca-baca saja. Nah ini adalah fungsi sungai ya begini. ada yang untuk madi, untuk kecil ya. Ini tidak benar. Oke lanjut. Nah kan. Aduh. Banyak. Di banyak tempat di daerah-daerah di Indonesia semuanya menjadi alfungsinya berantakan. Lanjut. Nah ini yang berat. Justru yang terjadi sekarang adalah pencemaran itu bukan ada di sungai-sungai besar. Tapi justru mulai dari sungai-sungai kecil, mulai dari drainase yang lari ke sungai. Khusus di beberapa wilayah, khususnya di kami, di wilayah Jogja, itu baru mencoba untuk mengkritisi keberadaan laundry. Nah laundry-laundry ini kan tidak punya ipal. Misalnya sepongan limbah. Klorinya tinggi. Air dari laundry itu larinya ke drainase. Lari dari drainase itu masuk ke badan air atau ke sungai. Nah sungainya tersemar klorin. Klorinya sangat tinggi. Ada juga mulai tersemar juga beberapa tiket sungai, karena ini adalah sebuah diskusi, ini diskusi yang cukup menurut saya sangat forum terhormat. Saya sampaikan beberapa penelitian kami di sungai di Jogja mengalir sungai Gajah Wong. Di kandungan timbalnya juga tinggi. Kandungan sengnya tinggi, kandungan besinya tinggi. Dari mana barang-barang itu? Dari cucian motor mobil, karpet. Mereka jarang ada ipalnya. Lari ke drainase, lalu air drainase itu berujung ke sungai. Di buah industri yang sangat diminati masyarakat, laundry dan cuci kedaraan ini luar biasa berkontribusi. Kontribusi itu istilah baik berdampak pada kualitas air sungai. Sementara kanan-kiri sungai dimanfaatkan oleh orang untuk kegiatan-kegiatan domestik. Misalnya air sumur mulai tercemar, tapi tidak terasa. Belum terasa. Tapi intrusi air sungai sampai juga ke air sumur. Oke, lanjut. Nah, ini buah-buahan limbah, itu juga sampah. Nah, ini ada sampah di banyak kulta, termasuk di ini kan luar biasa. Ya, karena kita apa? pinggunya kalau kita benar itu ya sampah yang terbuang itu ya benar-benar sampah. Istilah sampah itu akan cederhana. Dijual tidak laku, diulah tidak bisa itu sampah. Kalau dijual masih laku itu belum sampah. Sayangnya, diulah masih bisa pun tetap kita buang. Nah, ini yang cukup menjadi keperhatian kita bareng. Lanjut, mas. nah, ini ribah banyak hal yang ribah tekstil kami waktu itu kita temukan di wilayah-wilayah yang cukup strategis ribah tekstilnya. Di wilayah Karanganyar, di wilayah Palur, baru ketemu banyak hal. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kisah-kisah sungai yang kita tidak pernah menelurkan kisah-kisah yang menyenangkan. Sungai kita sedang terluka. Dan bedan air kita juga semakin tercemar. Oke, lanjut. 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 Nah, ini jauh pencemaran luar biasa. Oke, lanjut. Lanjut. ini kami, sharing kami adalah kegiatan kami untuk mencoba untuk berrelasi, bertemu mitra dengan SKPD-UPD di LH Kabupaten Sleman. Karena mereka, saya yakin, kemarin kami ngobrol dengan teman-teman di teman-teman itu DPR LH. Mereka juga senang kok. Apa namanya, ada banyak komunitas masyarakat yang tergerak. Karena mereka punya programnya. Hanya negara itu atau pemerintah itu punya program, punya anggaran. Hanya tidak punya orang. Yang punya orang itu masyarakat. Yang punya wilayah itu juga masyarakat. yang punya sungai, yang kelewatan sungai juga masyarakat. Maka, ayo kita bergerak gandeng UPD-SKPD atau kedinasan terkait supaya mulai ngurus si sungai. Oke, lanjut. Nah, apa namanya, bagaimana sih memulai gerakan berisi sungai itu? dan lalu begitu. Bagaimana memulai gerakan untuk merawat semua? Ya, kumpulkan orang, ajak orang, lakukan. Itu saja. Nah, sekarang lebih asik lagi sebenarnya polanya. Beda dengan era-era tahun 2003 sampai 2010 sebelum era si Merapi waktu itu. Kalau sekarang, gampang. Kita bergerakan, tidak perlu banyak orang, tapi asal konsisten. Lalu setelah itu kita viral. Kita ajak banyak pihak, para pihak, untuk melakukan gerakan-gerakan yang sama di tempat yang berbeda. Oke, lanjut. lakukan yang bisa. Jadi, berisi sungai itu bukan evakuasi sampah. Di komunitas di Jogja, di tempat kami, gerakan berisi sungai bukan untuk evakuasi, tapi untuk edukasi. Jadi, yang memang membahayakan jangan diambil. Tapi dilaporkan. Tugas masyarakat itu melaporkan ketika terjadi pencemaran, terjadi gangguan, terjadi alefungsi, atau terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kita laporkan saja. Maka tugasnya negara itu mengevakuasi karena mereka punya alat, punya sarana, punya juga ketugasan. Jadi, sejauh yang bisa kita lakukan kita lakukan. Membuat peta-peta mana yang perlu dievakuasi oleh pemerintah, mana yang bisa kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, sisi lain memang menarik. Ada beberapa lokasi ketika sudah dipuliskan lalu menjadi beberapa potensi yang bisa dikembangkan seperti untuk wisata, seperti untuk healing. Tapi untuk wisata memang sampai hari ini tidak ada rekomendasi. Rekomendasi teknis wisata di sungai, di wilayah Sarabat Estiman. Karena sungainya perlu dimerapi dan sangat berisiko. Perlu wisatanya adalah wisata minat khusus dengan pengawasan khusus dan rekomendasi khusus. Oke, lanjut. Nah, gerakan tidak hanya bersungai, kami melakukan dua gerakan pendukungnya adalah mulai ada gerakan konservasi vegetasi. Di vegetasi-vegetasi di sepadan sungai, di bantaran sungai mulai kita tumbuhkan kembali. Karena beberapa vegetasi ini justru menjadi penguat bantaran, penguat tebing, juga mampu menjadi bisa dukung bagi biota yang lain. Juga kita pelan-pelan melakukan namanya konservasi biota-biota lokal. Belum endemik, tapi lokal. Misalnya ikan lokal. beberapa ikan-ikan kita temuk yang jarang ada, kita munculkan lagi. Kita usulkan pada pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, seperti poh memang. Pih poh itu artinya pro-contra. Kenapa nilai tidak boleh dilepas ke sumai? Karena memang setelah kita lacak, nilai itu kan ikan hybrid persilangan dari Mesir dan Zimbabue. Lalu jadi lah ikan nilai. si ikan cowoknya dari Mesir atau ceweknya perompetinya dari Zimbabue dikawinkan. Dan itu kalau dilepas di peran umum daerah di Indonesia, itu menjadi ikan yang berpotensi invasif. Karena potensi invasif inilah maka ekosistem yang ada bisa tergantung. Sementara ikan-ikan lokal itu adalah ikan-ikan yang hidup berdasarkan tarifan atau skema-skema habitat lokal. di banyak literasi teman-teman pegiat ikan itu mampu ikan-ikan lokal ini mampu menjadi indikator kualitas air. Misalnya ketika ikan water masih ada water pun ada beberapa jenis ada water pari water cakul itu menjadi indikator kandungan pesinya masih rendah MN-nya juga masih rendah dan seterusnya. Dan sekarang gerakan yang kita coba kami tawarkan kembali kembali di beberapa tempat di sungai melakukan gerakan toponimi toponimi itu menanam kembali tumbuhan atau vegetasi pohon yang menjadi identitas lokasi. Misalnya kita tanam di pinggir Kali Gajah Wong di wilayah Timohol itu ya pohon Timohol. Kemudian pohon kundang di beberapa bantaran sungai yang melewati pertumbuhan kundang. Sempuh kemudian kita cari pohon sempuh terakhir kemarin kita menanam pohon kebang karena pohon itu menjadi penanda dulu sebelum ada di dekat Kali namanya Kali Buntung di dekat Kali Kebang itu adalah banyak tumbuh pohon kebang. Nah negara harus mencari ini. Masyarakat mengusulkan. Oke, lanjut. Nah ini kira-kira begini. Saya tadi pagi siang pagi jalan-siang itu ya kira-kira setidaknya tagline-nya seperti inilah. Saya tidak perlu melihat taman kotamu tetapi saya cukup melihat sungai-mu maka saya tahu bagaimana manajemen negara yang dijalankan. Jadi sungai itu menjadi indikator bagaimana sebuah pemerintahan itu cerdas atau tidak ekstrimnya begitu. Maka ketika kita melihat tayangan negara-negara yang maju negara yang smart cerdas pasti sungainya bagus kok. Sungainya bagus kok. Karena transportasi karena peradaban yang memang luar biasa. Kalau di Jogja gampang. Hampir semua candi itu di pinggir sungai. Maka ketika kami berdiskusi dengan antropolog, sosiolog, arkeolog itu menemukan titik temunya di situ. Dulu tidak ada jalan protokol. Tidak ada asfal. Yang ada sungai itu. Maka candi-candi itu pasti ada di pinggir sungai. Karena setelah itu mereka akan jalan menuju samudah lewat sungai dulu. Skema-skema itulah yang akan kita kembalikan. Dan ketika muncul penanda-penanda ada di pinggir sungai maka daerah itu pasti daerah yang subur. Daerah yang bagus. Daerah yang layak untuk dunia. Dan seterusnya. Baik, saya kira itu dulu sebagai diskusi pemantik diskusi awal Mas Awi, Monsinyur, teman-teman. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak dengan banyak sharing yang tentu menarik untuk semakin kita bergading tangan menguatkan untuk melestarikan sungai-sungai di wilayah kita masing-masing. Demikian Mas Awi. Mas saya kembalikan ke Mas Erasmus ya. Iya, Mbak Turun. Mas Irawan atas sharing-nya yang luar biasa mengenai bagaimana merawat sungai. Karena ternyata seperti yang tadi menjadi quotes of the night bukan Koso Beti dari Mas Irawan bahwa jangan melihat taman tapi lihatlah sungai. Dari situ kita mengetahui bagaimana negara ini pemanajemen masyarakatnya dan lingkungannya tentunya. Jadi kurang lebih Mas Irawan. jadi tadi banyak hal yang menarik yang disampaikan oleh Mas Irawan dan ternyata Mas Rani sudah memberikan banyak laden mencerningkan banyak inset yang positif dan menarik. Ketika Mas Rani tidak hanya merawat sungai sebagai salah satu ekosistem atau salah satu unsur dari lingkungan hidup tapi juga merawat biutanya merawat masyarakatnya merawat gereja dalam arti umat katolik yang dilibatkan bahkan merawat pemerintahnya. Jadi bukan merawat kita tapi masih merawat pemerintahnya. Ini bahasa-bahasa aktivis dimaksudnya. Ini forum yang terhormat maka kita berbicara yang kira-kira mau disinyut ya. Nanti semoga ada editornya di Mas Rani merawat pemerintah juga melalui aksinya melibatkan dan mengganteng jadi bermitra dengan DLH setempat. Baik saya langsung buka saja seperti biasanya dan juga request dari Mas Rani bahwa forum ini menjadi forum berbagi. Forum untuk bisa banyak sharing tidak hanya mendengarkan insight tapi juga bisa saling memberikan input-input positif baik dari pasaran dan juga panjana-panjana yang tentunya juga sudah berkiprah dalam mengujudkan keputusan ciptaan dengan bidangnya masing-masing. Jadi saya buka sesi tajawab dan diskusi pada sesi yang pertama saya buka tiga penanya dulu monggo monsinyut bapak-ibu dan teman-teman kalian barangkali ada yang ingin bertanya atau berbagi Pak Suhrus Hardiono dari Bung Fari selamat siang malam Mas Irawan Selamat malam Pak Ros Jelan suara saya Jelas Selamat malam Monsinyur Riko dan Mas Awi Mas Erasmus dan Mas Irawan yang sudah mempresentasikan materi cukup singkat padat padat nggak jelas juga bisa padat jelas tapi bingung juga bisa tadi Belandang kecepatan 350.000 km ya bicara soal sungai itu saya pertama sejak apa ya flyernya saya terima itu pengertian sungai ternyata kemungkinan berbeda-beda tiap daerah terutama pengertian mengenai lebar sungai biasanya sungai di Kalimantan itu 200-500 meter mungkin tapi kalau di Semarang 3 meter sudah jadi sungai banjir kanal itu mungkin kalau dikur ya cuma 25 meteran sudah jadi sungai lalu ada selokan juga disebut sungai yang tidak disebut sungai itu got biasanya kalau dalam bahasa Jawa nah sungai-sungai di Semarang yang saya lihat itu penuh air ketika banjir hujan musim hujan itu baru ada airnya lalu itu disebut sungai tapi ketika musim kamara seperti ini itu airnya ada yang tidak terlihat ada yang terlihat sedikit tapi kemudian sampah sepanjang sungai nah di Bongsari itu di gereja Bongsari depan itu ada satu sungai yang kemungkinan itu sudah tidak berfungsi menjadi satu sungai yang baik tetapi sudah menjadi tempat sampah di depan di sebelah tempat saya tinggal juga sama oh ya maaf saya belum berkenaan hadiri sudah melandang juga saya itu teman main Mas Awi dulu waktu di Semarang dulu tapi sekarang sudah pindah di Klaten saya ketemu ketemu lagi saya aktif di parogi sebagai koordinator tim KCLH bersama tim kerja anggota KCLH dan ketika ada materi ini saya ikut karena saya pengen ada informasi lebih jauh bagaimana sampai sungai-sungai yang kotor mungkin ter terapa ya terkontaminasi dengan beberapa macam kotoran-kotoran tadi itu bisa menjadi sungai yang benar-benar sungai jadi tidak tercemar lagi itu bagaimana cara pendekatan kepada pemerintah setempat mungkin Mas Irawan punya pengalaman di situ terima kasih maturnumun Pak Arus atas sharing dan pertanyaan yang luar biasa saya lanjut dulu dari pertanyaan dari Pak Agung yang juga tadi sudah ngacung monggo Pak Agung bisa berbagi atau bertanya saya saya ingin berbagi jadi saya ini memfotokopi ilmunya Mas Irawan jadi maaf Mas Irawan kalau sering saya ganggu sering saya tanya di AWA jadi di salah tiga ini kalau belajar dari Mas Irawan sungai itu harus didekati dengan pendekatan sistem jadi saya pendekatannya juga pendekatan sistem bukan hanya badan sungai tetapi daerah aliran sungai jadi makanya saya banyak berbeda dengan Sleman kalau Mas Irawan kan sudah mulai cukup lama sementara saya baru sekarang ini aktif di gerakan sungai karena tahu ilmunya Mas Irawan ingin saya praktekan jadi untuk membangun itu saya tidak langsung melakukan aksi-aksi di lapangan tetapi sustru bagaimana membangun sistem itu makanya saya awal-awal ini lebih banyak bagaimana bisa berhubungan dengan banyak komunitas yang macam-macam banyak SKPD tadi kan yang di sungai ini SKPD-nya banyak pemerintah daerah banyak banget terus termasuk pihak swasta dan masyarakat kelompok masyarakat jadi kelompok masyarakat yang sudah saya hubungi diantaranya adalah opsi organisasi pelestari sungai Indonesia itu di Kabupaten Semarang terus juga di Kertasan itu ada Karantaruna Dharma Remaja itu juga mengurusi sungai-sungai tapi mereka tidak di salah tiga tapi sama-sama peduli terhadap sungai makanya setelah kami kumpulkan bahkan di grup kami itu ada personel dari DPU PL bidang sumber daya air kemudian komunitasnya banyak ada yang peduli terhadap semua peduli terhadap sungai tapi keahliannya beda-beda ada yang ahli membuat film ada yang fokus ke budayanya ada yang ekoensim ada yang macam-macam makanya saya kumpulkan ide-ide di dalam grup itu kemudian saya belum sempat bertemu dengan mereka kopi daerat ini baru kami rencanakan untuk kopi daerat tapi gambarannya ide-ide yang kami tangkap itu ada ini bukan ide saya aja tapi baru ide semua komentar yang kami kumpulkan itu yang pertama pemetaan mata air pemetaan mata air itu kami sudah koordinasi dengan DPUPR bidang sumber daya air DPUPR bidang patah ruang Bapeda Kota Saratiga BPDASHL di Bani Manik Dinas Ningguan Hidup tentu saja terus yang kedua pembuatan film dokumenter jadi itu nanti kami ingin menggugah kepedulian masyarakat Saratiga melalui film dulu filmnya nanti ada episode-episodenya kemudian edukasi komunitas kami sendiri bagaimana melakukan biomonitoring terhadap kualitas air sungai kemudian ada juga kami itu melakukan baru rencana untuk melakukan konservasi jenis-jenis ikan yang terancam punah khususnya budidaya water pari kalau water pari itu di alam pemejahan itu paling setahun cuma dua kali atau berapa yang mungkin tergantung musimnya tetapi dengan teknologi baru dari UGM itu budidaya water pari bisa pemejahannya bisa setiap dua sampai tiga minggu sekali jadi itu kan meningkatkan apa atau konservasi budidaya ikan yang terancam punah dengan cukup signifikan kemudian kemudian juga ada pendampingan forum komunikasi sekolah adiwiata kami bekerjasama dengan fokusan forum komunikasi sekolah adiwiata untuk sebagai alternatif proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan kegiatan bio atau monitoring kualitas air sungai dengan cara bukan dengan tes fisika kimia tapi dengan bio monitoring tadi kemudian juga penyiapan di tanaman langka dari BPDAS AL sudah menyanglupi dan juga dari komunitas kami sendiri ada yang sudah menyiapkan jenis-jenis tanaman langka yang cocok untuk pemijuan di daerah aliran sungai kemudian penjerminan sungai-sungai jadi banyak yang tercamat di sungai di salah tiga itu nanti setelah di cek kualitas airnya kemudian dibandingkan dengan penjerminan ekoensim bagaimana terus dicek lagi setelah dikaitkan apa jadi sebelum dan sudah dilakukan kegiatan bersih-bersih sungai misalnya perbedaan kualitas airnya bagaimana kemudian kolaborasi juga dengan kalau tadi sudah ya kolaborasi dengan komunikasi dan dengan komunitas peduli sungai di daerah aliran sungai Tentang kemudian ya itu itu aja dulu terima kasih ini maturnya sharingnya Pak Agung yang ternyata transpirasi atau bahasa ini fotokopi jadi ternyata apa yang sudah dibangun sudah di copy dengan sangat baik dari teman-teman selatiga dari Pak Agung dan juga teman-teman berharapnya melalui sharing ini juga bisa saling meng-copy juga dengan yang lainnya baik tadi belum terjawab pertanyaan dari Pak Rus mengenai bagaimana PDKT dengan pemerintah ini masalah ahlinya ini karena sudah kita merawat keutuhan pemerintahan bukan ikut kita cinta tapi kita pemerintah baik Pak Rus Pak Agung luar biasa artinya luar biasa itu kita semua itu sudah peduli di peduli itu ada grid-nya Pak ternyata setelah kita turun ke lapangan saya baru tahu bahwa ada grid-nya grid paling tinggi itu adalah lihat sungai yang kotor tercemar misalnya ada sampah lalu kita mengambil mengumpulkan kemudian mencoba untuk mengelola tapi ada juga yang orang lihat sampah lalu melaporkan itu juga peduli jadi memviralkan itu juga peduli daripadanya diam saja kemudian ada lagi ketika akan bersungai bareng-bareng itu ada pola kepedulian yang kami temukan sampai bicara apa ngomong begini mas saya itu senang dengan teman-teman yang ikut membersihkan sungai yang membuatkan sampah di sungai bareng-bareng seperti ini tetapi saya itu punya penyakit kena air sedikit kaki saya itu gatel jadi ada biasa rentan terhadap butuh air maka saya mencintiakan teh satu jumbo ya itu juga peduli jadi peduli itu tidak harus turun ke sungai harus mengambil sampah ada banyak hal nah malam hari ini kita berjumpa dengan teman-teman kita semua yang sering peduli mau membicarakan itu sudah peduli nah terkait dengan bagaimana tadi saya disinggung Mas Erasmus ya yang belum peduli itu pemerintahnya betul ini kalau kita mau tegas benar-benar mereka itu tidak peduli betul karena mereka hanya memprogramkan saja setelah itu hilang tidak jelas nah kalau kita merunut ke atas gitu ada sembilan kementerian yang ngurus di sungai bayangkan saya itu baru tahu tahun 2012 selama 2003 sampai 2010 karena ada erupsi lalu saya 2011 mencoba untuk pelan-pelan melihat skema-skema program masing negara lalu ketemu tahun 2012 setelah ada sembilan kementerian itu ngurus di sungai punya program ke sungai PIPR lewat Dirjen Sumberdaya Air ada programnya ke sungai kemudian LH sebelum gabung dalam kehutanan kemudian sekarang jadi KLH LHK sekarang juga ngurus sungai yang ketiga pertanian hampir semua sawah kita itu akhirnya sumbernya dari aliran sungai kemudian kementerian kesehatan itu juga ada program kesehatan sungai terkait dengan kualitas air dan kesehatan sungai kemudian ada kementerian kebudayaan sekarang itu mulai juga ngurus di sungai ada Merti Sungai Penduguri Sungai apa Beladi Sungai Sedekah Sungai itu kebudayaan ada lagi KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga ngurus di sungai terkait penyediaan ikan-ikan lokal lalu sekarang mulai industri pariwisata Kementerian Pariwisata ngurus di sungai juga kemudian ada juga Menko ini Malan Menko Maritim itu sebenarnya juga ngurus di sungai juga ada program masih ke sungai dan tadi sempat disinggung Kementerian Pendidikan sekolah-sekolah yang berdekatan dengan sungai itu ada program adiwiatannya sungai kan ngurus di kementerian bahkan sembilan kementerian saja sungai yang masih kotor artinya mereka itu ngurus di apa maka saya sepakat dengan Pak Rus tadi yuk kita singgul betul pemerintah itu kalau tidak kita datangi Pak di maja maka buat undangan saya sering ngobrol dengan Pak Agung buat undangan bukan undangan kita ngirim surat minimal dua orang jangan sendiri mengatas nampakan komunitas minta audensi dengan kepala dinas di wilayahnya masing-masing harus dengan kepala dinas suratnya kita minta audensi Pak nah dari situlah kita bisa ngobrol banyak tapi negara itu kan N plus 1 jadi apa yang kita ngobrolkan tahun 2003 ini itu baru akan jalan tahun 2024 dengan skema sebelum bulan Februari Pak kalau setelah bulan Februari ya kita harus ngikut skema negara enggak apa-apa karena kita mau berkolaborasi dengan negara kalau tidak nanti report bulan sekarang bulan seperti ini kita datang lalu audensi nanti jadi maaf ya jadi amunisi politik malah lalu diambil oleh teman-teman dari politisi lalu kita terjebak di ruang-ruang pragmatis tidak dari program negara program yang eksekutif itu bulan Februari terakhir masuk supaya nanti N plus 1 ya skema negara kita begitu kok N plus 1 nah kelemahan kita adalah ya kita itu termasuk saya juga itu dari dulu sampai hari ini bahkan lemah membuat perencanaan jadi kalau program kita itu sudah masuk di SKPD-UPD tahun ini maka tahun depan kita cek lagi supaya masuk di Baperda yang tadi disinggung oleh Pak Ros bahwa ya supaya pemerintah yang ikut berperan ya harus program masuk Baperda Pak program kita tidak masuk di Baperda enggak bisa karena ketika sudah masuk nomenklatur Baperda maka program itu akan jalan meskipun kepala dinasnya ganti meskipun kepala daerahnya ganti nah karena bebannya adalah di beban perencanaan bukan lagi beban eksekutif maupun beban politik tinggal masyarakatnya siap tidak nah repotnya masyarakat kita itu kalau N plus 1 N plus 2 gitu kan itu nunggu lama gitu ya ketika nunggu lama maka lupa ya wajar tapi kalau sudah terbiasa enak tahun 2023 ini kita merencanakan tahun 2022 lalu bahwa 35 kali bersih sungai itu sudah masuk Februari tahun 2022 dan ini harus dibiasakan supaya kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah karena cukup banyak maaf anggarannya gede banget maka kalau tidak kita manfaatkan artinya kita manfaatkan kita sebenarnya bukan manfaatkan manfaatkan itu fondasinya tidak baik kita bisa mengambil manfaat dari program yang ada mengambil manfaat harapannya adalah ketika kita bisa manfaat itu maka kita bisa mengusulkan banyak hal negara itu menunggu usulan kok tanpa usulan mereka tidak bisa membuat program walaupun ada programnya itu copy paste tahun depan tahun lalu dan itu tidak akan berkembang ya berbasis administrasi tadi maka yuk kita buat berbasis bukti skema-skema ini yang pelan-pelan kita lakukan bahkan di KKP kemudian Kelautan dan Perikanan jadi Jogja aja DKP Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini setiap tahun itu merestocking ikan lokal 2 ton ikan lokal caranya dimana biarlah mereka yang mencari kita mengusulkan karena tugas kita adalah menyelamatkan ekologi tugas kita masyarakat itu pengen supaya ikan lokal tetap hidup di DKP di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ada kutuan ciptaan nomenklaturnya adanya restocking ikan nah itu kutuan ciptaan itu nomenklatur di gereja kita harus menyesuaikan saja tidak apa-apa kita sesuaikan nomenklaturnya apa namanya disini oh sama ya kami punya namanya kutuan ciptaan kalau disini kan restocking ikan-ikan lokal ya tidak lalu mereka melakukan pengadaan itu tahun ini itu dirasa kurang usulkan tahun depan tambah berapa lagi nah soal kita menyiapkan lokasi-lokasi bahkan di Jogja di empat bulan terakhir ini kami juga membuat acara namanya memancing ikan invasif ada anggaranya memancing ikan invasif itu nah kalau kita jadi sebenarnya idenya itu banyak dari apa teman-teman KKPKC kutuan ciptaan hanya nomenklaturnya yang beda Pak Rus nomenklaturnya itu istilah jangan sampai nanti kalau di negara tidak ada kutuan ciptaan tidak ada ya pelan-pelan ini perlu kita biasakan dan kita punya hak untuk melihat sebenarnya programnya apa sih tahun ini supaya tahun depan kita bisa ikut merencanakan kalau tahun depan ternyata Pak programnya tahun depan sudah tidak ada bagaimana kalau dimasukkan di APBDP perubahan yang muncul di bulan Juli nah nanti akan ada pola-pola baru yang bisa kita usulkan jadi cukup skema itu yang pertama harus kita lakukan yang kedua memang kita ya harus konsisten artinya konsisten begini ketika kita membuat perencanaan ada yang mengawal jadi selalu kontak persenya di sana di pemerintah itu siapa ya itu yang kita kawal konsisten betul sehingga mereka juga risik mereka itu kita buat risik bagaimana program saya terus tanyakan tidak apa-apa karena memang itu tugas kita artinya hak kita ada di situ wajiban kita wajiban mereka memenuhi tugas-tugas memenuhi hak-hak kita yang kita usulkan itu itu skema-skema sederhana Pak terus yang selama ini kami lakukan dan ternyata justru mereka butuh sekarang butuh masyarakat untuk serapan anggaran karena IKU mereka ditentukan oleh seberapa besar serapan anggaran yang ada indik kerja utama bahkan indik kerja daerah pun juga begitu nah yang repot memang di setiap daerah kan tentu skemnya masing-masing gitu ya skema yang masing-masing ada inilah yang kita pelajari tidak apa-apa kita butuh belajar banyak hal supaya maaf gereja ini tidak tergantung pada apa namanya apa ya semacam keuangan gereja yang habis-habisan karena negara punya kok kita yang punya ide jadi kalau saya ngobrol dengan teman-teman itu idenya dari kita anggarannya dari negara semuanya berilah pakai skema negara tapi skema ini adalah programnya kita yang kita punya artinya kita yang punya gagasan teman-teman kita punya gagasan kalau ini berhasil maka negara senang banget pemerintahnya senang banget kalau ada mitra yang mampu menyerap anggaran banyak karena IKU mereka naik di indeks kinerja utama mereka naik maka prestasi mereka dia yang bagus kan gitu nah kita juga senang karena ide kita ada telah sana baik kira-kira gitu Pak Rus ya terima kasih Mas Irawan ternyata saya baru tahu ini ada sembilan kementerian luar biasa dan kalau itu terus disikapi sampai ke kota mungkin negara kita juga bagus kan hasilnya tapi ternyata sampai bawah itu tumpul juga jadi karena banyak masyarakat tergantung pemerintah tapi pemerintah sendiri nggak punya program justru menggantungkan masyarakat jadi kita nggak ketemu akhirnya nah dengan cara ini mudah-mudahan nanti di paroki-paroki yang hadir itu mulai meneliti sungai-sungai setempat apakah sudah berfungsi dengan baik atau justru menjadi sungai tetapi mati nggak ada airnya justru sampahnya banyak nah yang kedua itu soal pembangunan PKL-PKL di sekitar sungai jadi bigir sungai biasanya ada sungai lalu ada bisnis di sepanjang sungai itu dan itu yang menyebabkan lalu tercepannya sungai nah kita mau membersihkan PKL kan ya nggak bisa maka idenya tadi mengajukan kata petik itu protes kepada pemerintah setempat bagaimana program pemerintah terhadap pensterilan sungai dari kotoran PKL yang ada di sekitar sungai itu mungkin itu satu program yang cukup berat terima kasih Mas Irawan untuk semuanya terima kasih Pak terus maaf banyak dan saya tambahkan sejak nyambung Pak Agung begini sungai kalau kami akhirnya ketemu bahwa pendekatan sungai itu ada enam ada enam pendekatan sungai yang bisa kita komunikasikan dengan pemerintah maka akademisi satu pendekatan morfologi sungai jadi morfologi sungai itu kaitannya dengan teman-teman kalau di akademisi itu terlihat yang sipil teman-teman geodesi geografi bentang sungai batas padan dan seterusnya nah ini kolaborasinya dengan pemerintah itu dengan teman-teman di PUPR nah termasuk tadi terakhir di simpung Pak Rus kaitannya dengan PKL nah batas padannya sampai di mana sih prosesnya sampai di mana sih termasuk rekompleknya sungai itu sampai di mana lebar sungai sesungguhnya seberapa di Jogja kami juga mengkritisi itu Pak misalnya di Jogja ada namanya Sleman City Hall karena ke Jogja di Sleman itu ya Sleman City Hall itu tidak ada rekompleknya kalau sesuai dengan aturan PP Sungai 38 karena posisinya itu ada di Sepadan Sungai kalau tidak ada rekompleknya maka bangunan itu tidak ada IMP-nya berarti bangunan itu kan ilegal dan itu berdiri tidak lebih dari satu kilo dari kantornya Sleman I Bupati nah ini bagaimana kita surat-rati saja tindakannya yang sebutnya seperti apa lalu yang kedua pendekatan ekologi sungai tadi morfologi sungai sekarang ada ekologi sungai ekologi sungai dengan teman-teman kalau di akademisi dengan teman biologi teman-teman perikanan teman-teman pertanian kalau dengan SKPD-OPD itu dengan LH ada juga yang kalau di Jawa Tengah kemarin saja Kedua X-Kariksa dan Kedua Selatan itu dengan teman-teman di Perhutani beberapa sungai itu membelah wilayah hutan jadi ekologi sungai yang kedua yang ketiga adalah sosiologi sungai nah ini menarik sosiologi sungai kita kerja sama ngobrol dengan teman-teman sosiolog antropolog lalu dengan dinas sosial kita harus ngobrol karena banyak orang tinggal di pinggir sungai bahkan yang paling rempong gitu ya bahasa orang Petawi sekarang itu banyak bangunan namanya kluster-kluster riverside namanya kan gitu ya di pinggir sungai itu jelas melanggar sepadan harusnya bangunan-bangunan itu kan berbasis sungai bukan berbiyu sungai berbasis sungai itu artinya sungai menjadi kekuatan utama penyuplai sumber daya air atau air jadi jangan diganggu KPR sungai bahkan kemarin beberapa penelitian teman-teman itu kaitannya dengan apa sosiologi sungai ini juga nyambung banyak bangunan-bangunan pinggir sungai itu semacam menawarkan bangunan-bangunan yang membuat basement nah basement ini kan memutus kapiler air yang akan mensuplai ke sungai putusnya kapiler-kapiler air inilah yang membuat sungai kita kering kualitas sungai kita menjadi sangat rendah pencucian air menjadi sangat rendah pencucian air ini ya backwash air hujan masuk ke meresap lalu menjadi kapiler itu banyak mineral yang akan mencuci menjadi air bersih yang akan disuplai ke sungai nah putus itu oleh basement alasannya kalau mereka kan ya basement secara spasial tidak butuh banyak lahan tetapi ya menghambat kapiler air nah kita butuh lahan atau butuh air lalu perlu diskusi lagi ini perlu ngobrol sosiologi sungai itu adalah dinamika itu dan dulu dikembangkan cukup menarik oleh romong bangun bagaimana orang harus berkomunikasi dengan sungai terutama orang-orang yang tinggal di pinggir sungai jadi bukan pengamat sungai kalau pengamat sungai itu orang melintas di jembatan aja bisa buat tesis kok tapi kalau orang yang tinggal di pinggir sungai tiap hari menghadapi sungai itu dia tahu betul skema kekasan pola sungai yang ada dan itu dikembangkan cukup menarik melalui sosiologi sungai lewat waktu itu romongan cukup bagus kemudian yang keempat itu ada budaya dan religi sungai pendekatan budaya dan religi sungai menarik juga untuk melakukan perawatan memelihara ekologi sungai kenapa? ya karena ada merti sungai ada merti mata air sedekah sungai dan seterusnya lalu orang menjadi mulai apa ya semacam menempatkan sungai menjadi sesuatu yang lebih menarik bahkan di tempat kami kemudian di tempat saya itu berdekatan dengan pur hindu itu kalau perayaan pagar besi pagar besi patir tanya ada di mencari air di sungai dan itu menarik buat saya luar biasa lalu ada lagi yang kelima itu mitigasi dan tragedi sungai hampir setiap hari itu ada laka sungai tapi jarang kita membedah sesungguhnya kenapa sih ada laka sungai di Jogja di US Leman tragedi sungai termasuk tragedi menjadi tragedi kemanusiaan dan 2019 ketika ada sebelasan siswa yang hanyut di sempor karena sesuatu sungai ironisnya mereka itu orang-orang yang tinggal di pinggir sungai artinya mereka tidak kenal dan akrab dengan sungainya mereka gagap dengan sungainya bukan tanggap dengan sungainya dan ini teman-teman BNPB BPD itu cukup terbuka kemitraan dengan teman-teman yang mau serius mau mencoba menawarkan bagaimana menata mitigasi lalu yang ke-6 ini kami baru diskusi sekarang harapannya nanti sampai bulan Desember selesai ada namanya mitologi sungai pendekatannya orang Jawa jadi sungai itu selalu punya mitosnya masing-masing punya kekasan mitologi sungai supaya nanti sosok bernama Irawan itu tidak dikatakan musrik saya menggandeng antropolog menggandeng sosiolog di Universitas Kejamada di beberapa PTS yuk ngobrol bareng bagaimana menata ini menawarkan mengkomunikasikan ini semua pada masyarakat supaya merawat sungai berbasis mitologi karena dengan berbasis mitologi sungainya aman kok tidak ditambang beberapa titik jangan ditambang kalau ditambang rejegung mampet itu kan luar biasa tetapi supaya tidak musrik saya menggandeng sosiolog antropolog jadi pasti ada pendekatan pendekatan ilmiah yang mereka pakai dan inilah yang pola ke enam pola pendekatan sungai ini yang sekarang baru terus dan terus akan kita tawarkan mulai dari morfologi ekologi sosiologi budaya mitigasi dan mitologi nah yang terakhir ini memang pelan-pelan karena mitologi itu kan khas banget itu kira-kira mas Erasmus mas Erasmus dua SKS mas ini sering dari percobaan dengan banyak orang yang ketemu termasuk ketemu tapi tak mikir enteng-enteng ternyata kok waduh istilah ya anjar-anjar terima kasih terima kasih terima kasih itu yang terakhir lagi yang mitologi tadi kenapa kok sungai-sungai yang ada di sukses bisa berhasil digarap mungkin karena sejak panjenengan sugeng ini sampun gentayangan di sungai-sungai orang-orang yang tidak berani cawetan anjanen sudah dintas di situ baik luar biasa pada kali ada pertanyaan ataupun sharing dari panjenengan selaku peserta webinar pada hari ini monggo kita masih punya cukup waktu bisa berjadinya atau nyur bisa mau menanggapi masirawan oke silahkan pak agung monggo nambah sedikit masirawan kalau tadi disebutkan ada sembilan kementerian yang ngurusi sungai kalau saya mencoba membagi delapan kelompok atau elemen kelembagaan pengendali apa ya dalam pengelolaan sungai jadi yang pertama masyarakat itu termasuk RP, RW dan komunitas-komunitas kami kemudian legislatif jadi DPFD yudikatif penegak hukumnya sudah pasti tapi kalau tadi disinggung mitigasi dan raga di sungai itu pasti urusannya dengan pihak penegak hukum kemudian eksekutif keempat itu SKPD-SKPD bupati wali kota dan seterusnya kemudian kemudian pihak swasta itu yang kami hubungi juga itu yang menjadi pencemar sungai kadang-kadang justru dari swasta dari industri maupun UMKM kemudian sekolah atau perguruan tinggi atau akademisi kemudian yang ketujuh adalah media masa tanpa media masa ya suaranya tidak seluas dengan media masa kemudian yang terakhir tadi forum ya forum atau komunitas atau lembaga swadaya masyarakat kelompok tanit dan seterusnya terus itu delapan elemen kelembagaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan sungai yang kedua mengenai laporan tadi kami juga sudah mulai saat ini gerakan peduli sungai selatiga akan selalu membuat laporan setiap kali berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup atau SKPD-SKPD lainnya jadi yang pertama itu kemarin pengalaman pertama ada bersih kali di selatiga itu agak lucu jadi kami bersama-sama dengan komunitas lainnya menandatangani suatu laporan terus kami komunikasikan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup karena ada hal yang mendorong kami untuk membuat laporan memang karena kegiatan perlu lingkungan tetapi justru merusak lingkungan dengan sampah-sampah yang dikumpulkan dari sungai itu dibakar sehingga menimbulkan asap yang banyak dan itu ada banyak kelompok masyarakat yang membakar membakar sampah-sampah dari sungai itu kemudian mereka yang datang untuk bersih kali itu alat yang dibawa sebagian besar adalah sabit jadi akhirnya yang dibersihkan bukan sungainya tapi vegetasi riparianya jadi menghilangkan vegetasi riparianya sementara plastik-plastik yang ada di sungai banyak yang tertinggal karena enggak bawa kantong plastik atau karung enggak sedikit sekali yang balas hanya satu dua itu itu salah laporan kedua yang ketiga laporan ketiga sampahnya itu dicampur harusnya kan ada yang ngambut sampah organik sendiri sampah anorganik sendiri tapi itu dicampur jadi unsur edukasinya enggak ada jadi itu nambahkan saja teman-teman terima kasih terima kasih Pak Agung atas tambahan sharing dari Pak Agung yang sudah mengelompokkan dari delapan kelompok yang menjadi stakeholder mengujudkan keupahan sungai banyak kali ada penjenengan yang oh Masawi selaku MC dan sekretar ikuti bro Masawi ini ini bro aktivis atau selaku judalis Masini ikuti ngombyong ngombyong dengan pertanyaan selaku berganti kelompok Masawi begini saya pribadi ya menyadari mungkin juga beberapa diantara kita itu memang minat untuk mengenali sungai atau menggumuli sungai atau kali yang ada di sekitar kita entah di desa kita atau di dekat kita itu tidak terlalu tinggi bahkan untuk tahu namanya saja belum tentu mau maksudnya kalau ditanya itu kali apa kataan bingung masih bingung itu kali apa itu tidak tahu misalnya dua tahun lalu ketika mau tuang ekoensin di kebun dalam itu ada teman yang nama kali di depan gereja itu tidak tahu padahal tiap hari lewat situ lalu yang kedua di depan kantor saya itu di bongsari itu ternyata setelah sekian tahun saya berkantor di situ saya pun belum tahu namanya yang kali yang sering dilewati cakrus juga tau namanya Pak sungai pespoh giwang kali yang mengalir di samping jalan peswarna itu ternyata namanya kali karangayu setelah saya cek di web di apa namanya itu pekerjaan umum ya kalau salah itu namanya kali karangayu yang mengalir dari dekat jalan apa itu dekat toko pertanian itu lho Pak sampai lewat pasar karangayu dari pamulasi sampai selimah betul sampai bablas lagi ke sana sampai ke pantai sampai ke pantai ke banjir kanal barat ya nah itu jadi saya ingin menunjukkan bahwa minat kita untuk benar-benar mengenali sungai itu tanda kutip rendah itu mas padahal kalau kita baca beberapa kisah ya misalkan Santo Inasus Loyola itu mengalami tanda kutip pencerahannya di tepi sungai sungai manresa atau di sebuah novel sidarta yang ditulis oleh Herman Hisey itu tokoh utama si sidarta itu justru memperoleh pencerahannya di tepi sungai artinya kan Pak Jawab kenapa Abraham juga kan Tanu secara dari sungai Efrak dan Tigris nah itu artinya berdasarkan dari situ itu memang bahwa sungai itu memang menjadi tanda kutip situs-situs apa ya rohani begitu ya boleh dikatakan begitu tapi pada akhirnya memang yang berkembang itu berubah menjadi ya situs-situs pembuangan pembuangan apapun yang ada di kita begitu entah sampah entah limbah atau mungkin segala yang kotor-kotor begitu artinya ada perubahan yang sangat mendasar begitu ya sampai kita pun tidak mau melihat sungai bahkan bikin rumah yang menghadap ke sungai juga enggan begitu sampai begitunya nah mungkin bagaimana kita bisa membalikan ini bahwa sungai itu benar-benar entitas yang memang tanda kutip itu suci itu memberi penghiburan itu sesuatu yang bagian dari hidup kita dan kita mesti bergaul erat lalu terpanggil untuk merawat nah itu mungkin mas kirawan ada masukan untuk itu supaya ini juga menjadi PR kita semuanya terutama kerja-kerja yang punya kalin materun masawi atas kenapa inspirasi dan juga pencerahan karena saya geografis terotak di pinggir sungai yang mengalir di daerah pesuara kenapa di situ karena biar masawi penuh inspirasi dari di 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 sungai 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 yang masawi sungai karangayu karangayu kalau di situs pemerintah kota itu karangayu oke saya bisa menanggapi apa yang disering terima kasih mungkin mau mungkin mau nikolas adi saya sering suara masuk di sana dengan baik baik keluarga saya dari Eyang itu dari daerah Kopeng dan di situ kami pernah tinggal di antara Gunung Delomoyo dan Gunung Gunung Gejah di situ ada sungai yang tidak terlalu besar namanya Kaliparat untuk pertama kali saya ke sana itu tahun 70 waktu itu belum ada jembatan jadi kami nyeberang sungai ya airnya deras dan masyarakat di situ itu hidup dari pertanian ada sawah-sawah juga sekarang kering dan di sebelahnya itu dulu ada pancuran ada air terjun saya tidak ingat namanya air apa itu di desa Nogosaran atas itu bagian atasnya ada perumahan dan ada kandang sapi dan semua dibuang ke situ kotoran-kotoran itu ya konon kabarnya itu di sekitar Telomoyo sana ada hotel-hotel ada apa gitu ya lalu mengambil sumber air yang besar sekali jumlahnya yang dibawa itu masyarakat tidak tidak kebagian air yang cukup lalu ada kejenurang juga dunia pertanian ini berubah menjadi dunia industri sampai di kampung-kampung di dosun-dosun peluang dijadikan desa wisata lalu bangunan-bangunan dari kota aspal semen-semen jadi memindahkan kota ke dosun ke gunung juga lalu akibatnya orang dari mentalita pertanian itu berubah menjadi orang bermentalita kota meskipun tinggalnya di dosun di kampung indomart avamart sampai di sana juga akibat menurut pengamatan saya akibat yang ini lalu orang sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang lebih-lebih yang menggunakan plastik kalau dulu kan pakai daun sampah plastik di mana-mana dan orang sudah tidak terbiasa lagi membakar-bakar sampah padahal itu bagus untuk lingkungan hidup untuk mengusir hama dan lain-lain karena dipakai di bawah pohon sekarang sampah-sampah plastik itu berserakan di mana-mana lalu mengandalkan orang lain untuk mengambil sampah-sampah itu dibuang jadi TPA TPA atau TPS lalat ada di mana-mana bau juga ada di mana-mana itu sebuah keprihatinan termasuk sungai-sungai juga menjadi korban ketika Pak Irawan berbicara tentang merawat sungai merawat kehidupan berbasis komunitas dan dikatakan juga tadi bahwa tidak bisa bergerak sendiri itu saya mengapresiasi memang harus demikian tidak mungkin berjalan sendirian lalu kerinduan saya pertanyaan pertama apakah ada tim gitu ya tim kerja supaya lalu saling saling berbagi dan tidak malu-malu kita bertanya ke sahabat-sahabat itu seperti Pak Irawan apakah ada tim kerjanya yang kapan saja bisa diganggu menularkan itu satu kali saya berkunjung ke kantornya atau di sana ada orang itu itu kerinduan pertama kerinduan kedua tadi ada sembilan apa namanya kementerian yang bisa dihubungi lalu diperlukan di sana juga kontak-kontak person saya setuju juga ya bahwa ada kontak-kontak person di di kalangan kita tapi juga di kalangan pemerintah itu yang kemudian macam diperkenalkan juga kepada kita ya yang sama-sama di Jawa Tengah ini sehingga lalu forum ini bukannya berhenti sebagai forum diskusi tapi menjadi forum kerja in action itu pentingan ide sudah banyak tapi aksi-aksinya itu kan kadang-kadang orang juga tidak berani untuk membuat proposal pendekatan karena tidak pengalaman dan kadang-kadang pekewo aduh ini uskup aduh ini ini lalu pekewo yang lain lagi lagi sibuk-sibuk diganggu lalu tersinggung walau lalu tidak jadi ini pekewo-pekewo ini dunia pekewo orang Jawa ini ya kadang-kadang membuat dunia tidak apa namanya tidak cerah lagi harapan saya sahabat-sahabat ini termasuk orang-orang yang mudah diganggu dan tidak tersinggungan mantan-tersinggungan mantan-tersinggungan Monsignor di atas sharing-nya yang tidak pekewo kepada kita semua memberikan insight-insight yang luar biasa sebelum masyarakat menang di bayang di sharing-nya Monsignor dan juga Mas Awie ada satu peran dari kolom chat sehingga bisa lain juga ikuti saya bacakan dulu jadi ada dari Ibu Sirle Ibu Nardi untuk sampah di sungai sebaiknya diapakan terutama sampah plastik di sungai karena mendengar tidak boleh dibakar jadi karena waktu kita hampir di ujung acara jadi selama 15 menit monggo Mas Irawan bisa menanggapi Mas Awie Monsignor Nikolas Adi juga Ibu Sirle Terima kasih Mas Rasmus jadi yang terakhir dulu sampah di sungai ini saat praktis jadi ketika beri sungai itu yang diambil adalah sampah-sampah anorganik sampah-sampah yang tidak bisa terulai secara alami plastik kain kaca stereofoam ya itu yang diambil lalu dikemanakan itulah tanggung jawab negara sebenarnya negara punya tanggung jawab penuh untuk itu namanya insenerator dia punya insenerator yang harus dipungsikan untuk itu maka gandenglah pemerintah untuk bekerja sesuai dengan kapasitas artinya kita berbagi peran lalu memang sampah tidak boleh dibakar karena risiko pembakaran itu besar ketimbang pencemarannya sendiri dan sampah-sampah organik itu juga punya fungsi di sungai dia akan melakukan namanya polifikasi artinya pemburnian terhadap aliran air khususnya sampah-sampah beberapa sampah-sampah beberapa daun itu punya fungsi absorber misalnya daun babu itu menyerap polutan jadi biarlah dia nanti pinggir sendiri atau kalau mengganggu aliran juga pasti pinggir di sungai saja maka saya tadi sedikit senang Pak aku menseringkan justru edukasi itu penting ketika bersih sungai tidak usah bawa sabit saya bawalah sarung tangan hanskun dan bagor jadi yang diambil adalah barang-barang yang memang bisa diambil dengan tangan karena ini fungsi-fungsi edukasinya hanya lebih akan jalan itu kemudian terkait dengan Mas Awi ini menarik Mas memang ini bukan susah tetapi memang kita belum mencoba tapi sudah takut dengan polemik yang dia pikirkan sendiri untuk mengetahui soal sungai mengenal sungai minimal kenal dengan sungai yang sering kita lewat tanya tadi menarik bahwa ada dua sungai mungkin bisa juga nama sungai yang dekat Bongsari itu bisa jadi ada tiap orang punya namanya masing-masing tapi yang benar bukan yang benar yang pas ketika kita mau kerjasama ya ke PDSKPD karena mereka tahu kalau di wilayah pesisir di Jogja di DIY ini yang namanya sungai itu hanya dua serayu dan opak bahkan kalau di sumber daya air bidang sumber daya air PU itu sungainya hanya tiga serayu opak progo selebihnya itu nama-namanya namanya menggunakan nama itu misalnya opak ordo 1 opak ordo 2 progo ordo 1 itu pertabangannya nah lalu nanti di setiap kabupaten kota itu mendefinisikan memberikan identifikasi nama sendiri sesuai dengan lokalitasnya misalnya di Jogja misalnya opak ordo 1 ordo 2 opak ordo 3 naik lagi namanya mboyong opak ordo 4 ada kali tempuran ada bibis ada triloko nandi dan seterusnya nah itu pemilayan itulah yang sebenarnya punya kapasitas terkait dengan regulasi maka tapi badan otoritas sungai di Indonesia itu namanya balai besar wilayah sungai tergantung sungainya dimana nah kemarin kami ke Bangansur juga balai besar wilayah sungai di Bangansur sekarang teman-teman 2 tahun terakhir teman-teman peget sungai di Bangansur mulai aktif maka balai besar juga senang lalu muncul ada festival tetonadi kemarin wah menarik memunculkan itu karena ya masyarakatnya bergerak karena kalau masyarakat tidak bergerak negara itu takut sudah menganggarkan sudah mengprogramkan tapi tidak terserap wah lebih takut dia karena temuannya adalah wah ini program piksi pasti ya kan wah diganding KPK tapi kalau masyarakatnya yang bergerak karena pasti terserap nah maka ya tadi masawi yuk kita mulai mulai mengenal sungai-sungai yang di dekat kita nanti dia biasa masawi lewati di wedi itu namanya apa kali apa itu yang utara dekat apa pasar itu apakah itu alirannya kali dengkeng apakah itu masuk kali lunyu atau itu masuk gasnya teman-teman yang ada di kali pagi yang nanti ke sukuarjo itu atau yang mana itu ya kira-kira yang kedua nah ini yang kaitannya dengan apa namanya apa ya minat kenal sungai itu kan ragamnya sangat banyak termasuk dengan akhirnya diskusinya agak berat yang kita harus mengenal filosofi kekasan masyarakatnya kayak tadi filosofi larung itu kan membuat sungai-sungai kita berada di tempat buang sampah kalau tidak benar pemaknanya jadi kata kan ada hajatan itu larungnya ke sungai dilarung ke sungai dan sungai yang aliran utama apalagi ada bahkan pada titik tertutup berapa masyarakat yang airnya jernih supaya si ini apa ujuknya itu terkabul air jernih malah dikotori barang-barang larung ini kan logika tapi kan kita belajar filosofi juga pasti ada muatan-muatan tadi itu muatan mitologi yang mereka perlu asah juga nah ini perlu diskusi kata larung itu kan menarik di sungai larungnya di sungai di laut di gunung kemudian nah terima kasih Monsinyor mengingatkan bahwa kita harus kolaborasi saya sangat sepakat lalu kalau direpotin saya senang saya dengan Pak Agung ini ya serangan waktu lah mobil barang pokoknya kita sekarang punya fasilitas namanya whatsapp ini luar biasa revolusi komunikasi yang luar biasa ya whatsapp group ini yuk kita manfaatkan ini sarana di sarana ini kita manfaatkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yuk kita ngobrol bareng karena saya yakin diskusi kita jangan saya berhenti di sini bahkan tadi tercetus ide setelah Monsinyor mengingatkan itu nanti ada notulen satu lembar karena ini diskusi resmi forum terhormat menurut saya kita perlu buat rekomendasi kepada Presiden tidak apa-apa saya itu sering kok ngirim surat kepada Presiden tanya Pak Agung jadi langsung saya kirim alamannya istana negara gak usah dihantar sendiri nanti lilas dandan kita titipkan Pak Pos saja surat kepada Presiden alam istana negara tentang diskusi kita hari ini saya juga begitu bersungguhnya juga begitu kok satu lembar surat dan sering ditanggapi entah yang menulis Presiden sendiri atau Sekretaris Negara itu bukan urusan saya tapi kan capnya Presiden cap istana negara terima kasih Mas Hirawan sudah menyuruh hati kami teruskan dan tolong jaga sungai-sungai kita agar tersetari tetap bergerak nanti saling koordinasi terima kasih Presiden Republik Indonesia ada Pak yang penting ngirim berani saja jangan pakai wasa sepakat Pakai wasa itu istilah tapi prakteknya ayo kita gerakkan ini diskusi resmi ini lintas sektoral bahkan lintas teritorial lintas serata luar biasa forum malam ini maka kita harus nyurati kementerian harus kita surati Presiden kita surati se lembar saja tidak usah berat-berat ringan-ringan saja kita sudah diskusi hari ini apa hasilnya bukan hasilnya kita merumuskan apa kita ingin peduli tolong Pak Presiden mulai konsen di daerah-daerah kami tolong untuk konsen kepada sumai-sumai itu saja sudah tangan nanti Ketua Koordinator Diskusi kita hari ini ada kontak persennya supaya jangan dikatakan surat kaleng tidak apa-apa Presiden kita alamannya negara Jakarta belum di IKN jadi masih aman kirimkan Pak Pos jalanin lalu saya sepakat dengan tim kerja selama ini yang kami lakukan memang harus berbasis bukti supaya mengamankan diskusi kalau kita tidak pernah berbasis bukti diskusi kita tidak aman hasilnya yang polemik polemik inilah yang membuat ya kayak sembilan kementerian tadi tidak ngapa-ngapain tapi programnya bagus-bagus tapi tidak ngapa-ngapain bukan berarti kita ingin mengkritisi tetapi ya begitulah tidak apa-apa nah pola-pola inilah yang sekarang harus kita mulai jalankan diskusi seperti ini baik kalau sekali lagi harus melahirkan rekomendasi rekomendasi kepada SKPD OPD bahkan kepada eksekutif presiden kalau saya karena waktu kemarin Lampung jalanan Lampung itu karena viral nah sekarang kita masuk tidak bisa viral beberapa orang satu orang saja bisa viral berani saja tidak apa-apa tidak salah kalau nyurati presiden yang salah kalau kita diam saja dan menggerutu itu malah salah itu kira-kira Mas Erasmus dan karena waktu saya akan mencoba untuk sedikit karena saya itu bahasinya teknik maka kalau teknik kita ada rumus-rumus tertentu jadi dulu ada namanya F fungsi kira-kira begini rumusnya apa tagline yang biasa kami lakukan X bukan segala-galanya tetapi segala sesuatu bisa kita mulai dari X X itu variable bebas yuk variable X itu kita isi dengan kata sungai sungai memang bukan segala-galanya dalam hidup kita tapi segala sesuatu bisa kita mulai dari sungai hari malam hari ini kita mulai diskusi sungai dan bisa ngapa-ngapain baik begitu terima kasih Mas Erasmus teman-teman tapi sepertinya saya mengamati dari kolom chat semakin palas jadi tadi bagi monsignor dan teman-teman bagi kita mau luar 14 menit pada sesi hari ini karena semakin palas nih kolom chatnya karena biar tidak kalah dengan penatian sepak bola yang punya injury time forum kita juga ada injury time oke saya bacakan dua tanggapan dari kolom komentar ini injury time-nya yang pertama dari orang yang sama ternyata dari Puka Sitomorang dari Medan ini luar biasa ini lintas provinsi nah oke saya bacakan dari Puka Pak Puka atau Bu Puka ini saya oke saya bacakan agar suara berbasis komunitas mempunyai gemah apakah harus ada nama dan legalitasnya dan bagaimana prosesnya yang pertama yang kedua laporan tentu saja ada data dan fakta bagaimana analisis kajian kalian kalau komunitas tidak punya tenaga ahli bisa dituduh kriminalisasi ini mohon tanggapan ini saat nyambung dengan tadi yang dibahas sebelumnya tentang bagaimana kita jangan berkewuh tapi ini ada bagaimana kita punya skema yang pas untuk bisa menyuarakan atau memviralkan dan juga mengemakan apa yang digarap ini menarik ini menarik ini Pak Buka on mic untuk dua kata-kata sebelum disiap oleh Mas Irawan Pak Buka si Temorang belum hidup itu mic-nya biar dengar suaranya dengar suara dari Medan oke bisa dijawab dulu sambil nanti oke Pak Mas Erasmus Pak Buka dan teman-teman jadi begini kita sudah sibuk dengan kapasitas kita sebagai komunitas komunitas kita adalah komunitas masyarakat bukan komunitas akademisi jadi yang faktanya bahwa ketika saya milahkan surat itu yang saya sampaikan adalah kegiatan saya kegiatan berbasis bukti artinya pengalaman empiris tidak ada dasar akademiknya maka setelah itu saya dikirimi akademisi Pak justru saya dikirimi akademisi dari UGM dikirimi akademisi dari Atma Jaya karena mereka dapat rekomendasi dari LIPI untuk meneliti kualitas air meneliti diota air bahkan kemarin dari UNS itu sosiolog itu meneliti kegiatan masyarakatnya masyarakat komunitas kenapa ada masyarakat yang peduli semua karena saya dapat suprat ini artinya bahwa kita tidak usah sibuk menurut saya pengalaman kami supratis saja kita tidak melawan negara kita hanya ingin supaya negara tahu bahwa ada gerakan masyarakat berbasis komunitas yang peduli pada sungai karena kalau tidak disurati mereka juga tidak arti negara kita kalau tidak top down itu juga tidak sampai-sampai ke atas sudah langsung saja tidak apa-apa nyuratnya presiden itu sah asal lagi basisnya adalah lagi bukan surat kaleng kontak persenya jelas alamatnya mana ini hasil diskusi siapa kegiatannya apa aman itu itu pengalaman dan ternyata interaktifitasnya luar biasa sampai hari ini balai besar wilayah semestral yuk pak setiap 3 bulan sekali montak untuk yuk ngobrol bareng diskusi bareng monitoring tentang sumber daya air yang ada di wilayah daerah di Jakarta itu mas Erasmus penambah penambah pengalaman 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 saya juga gara-gara laporan itu kami sekarang akrab komunikasi dengan baik dengan Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya agak jauh gara-gara kami membuat laporan jadi akrab sekarang jadi setiap ada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selalu menghubungi kami gitu tambahan sikit jadi apakah ada teman-teman agung itu aja jadi laporan itu ternyata memang sangat diharapkan seperti yang disampaikan Mas Hirawan tadi jadi memang Dinas perkaian itu ingin sekali kita membuat laporan sebelumnya terima kasih Pak Tunggu Pak Agok barangkali Pak Puka dari Medan bisa menanggapi apa yang ditanggapi oleh Mas Hirawan dari pertanyaan Horus Pak Puka Horus Pak Horus bagi kita semua kami dari Medan kebetulan selama tahun terakhir ini kami sering kerjasama dengan DLH kami kebetulan berkomunitas melalui Eko Enzim Nusantara di beberapa momen seperti hari sampah nasional kemudian hari lingkungan hidup dan hari bumi kami menyiram apa Eko Enzim kesulitan pada saat pejabat DLH dan para petinggi-petinggi pemadiam dan menuang Eko Enzim ke sungai itu sekaligus juga mengalir sampah-sampah bergoli kira-kira sangat miris melihatnya kita lagi asik untuk uang Eko Enzim supaya penurunan sungai tetapi mengalir juga sampah-sampah dari sana akhirnya menggabung pemandangan kalau itu kita laporkan misalnya dari mana datangnya kalau enggak ada komunitas ataupun berbasis komunitas tadi seperti Mas Irawan sepertinya lembaga kita itu nanti tidak tidak punya kapasitas laporan kita itu tidak tidak ditanggapi kira-kira Mas Irawan Terima kasih Terima kasih Pak Buka kata seru dan di tanah batak luar biasa baik Mas Irawan berlali ada tanggapan lagi dari apa yang sampaikan Pak Buka sebelum saya tutup forum ini ya saya menyambung saja gerakan-gerakan seperti ini komunitas kita pertahankan kita lanjutkan kita teruskan syukur kita ajak semakin banyak elemen masyarakat ajakan itu ada tiga tanggapan biasanya diterima ditolak atau depending dipikirkan untuk ditolak jadi soal ditolak itu pasti kapasitasnya apa persentasnya lebih banyak tetapi ajakan ini yang penting tugas seperti kami kami ini kita semua ini kan tugasnya adalah mengajak mengajak masyarakat mengajak kita juga mengajak lingkungan kita untuk yang peduli dengan konteks malam hari ini dengan sungai nanti pada saatnya kita mencoba menawarkan edukasi-edukasi yang lebih baik tentu tadi selamat disinggung di awal di tengah-tengah diskusi juga bahwa kita pasti nanti akan menggandeng akademisi yang lebih tahu tentang ilmuannya menggandeng SKPD UPD terkait dengan penelanian program masih seperti apa gakum bahkan kaitannya dengan penegakan aturan seperti apa nah ini kan harus kita mulai dari yang paling mudah kita mengajak kita melakukan kita melaporkan konteksnya melaporkan itu menseringkan kepada para pihak lintas teritori lintas strata dan menariknya bahwa gerakan kita itu berbasis bukti supaya mengamankan polemik berbasis diskusi nanti kan ada diskusi yang lain nah kira-kira itu Mas Erasmus saya tanggapi dinamika malam hari yang cukup menghangat menurut kita pinjam istilah Mas Erasmus ini cukup menghangat karena memang harus kita hangatkan dan sekali lagi saya sepakat dengan posisi ini jangan berhenti di sini malam hari adalah pemantik pemantik itu kerjanya kan hanya sekali di kompor gas ada kompor ada gas pemantik itu kerja berakali-kali hanya dua kemudian kompornya rusak atau gasnya kosong itu saja cetak-cetak yang rusak hanya dua kemudian maka gas kita isi kompor kita baik maka tinggal pemantik itu kerjanya nyetak sekali nah soal nanti apinya untuk memanaskan air untuk memasak sayuran dan seterusnya itu anurusan yang lain itu Mas Erasmus terima kasih seperti yang tadi disampaikan mas rawan barusan Mas Rawan sangat senang di pemantik dan juga Pak Rus langsung Mas Rawan untuk mampir ke Bungsari atau mampir ke KPK Semarang untuk membahas semangat penggiat lingkungan di KPK Mansemarang dan nampaknya ada juga menarik bagaimana tentang kita membuat dua grup tadi oleh Pak Rus saya tutup dulu forum malam hari ini yang sangat menghangatkan dan semoga sungai juga semakin hangat malam ini dari obrolan-obrolan yang luar biasa ini Matur Sembanun Mas Irawan yang sudah berbagi Selamat Mas Erasmus luar biasa semuanya lingkungan merawat masyarakat untuk turut mewujudkan keunturan jutaan dan pada Monsignor Nikolas Aldi yang juga turut menghangatkan kita semua dari Merauke ini wah luar biasa dan juga dari para pesan sebagai penjuru di Indonesia dari Medan tadi ada Pak Buka ada Mas Awi dari Karen atau dari Semarang di Karen di Karen ya perbiasa Mas Erasmus menambahkan sedikit oh ya untuk Nogosaren misalnya tadi Monsignor memberikan info ada pencemaran itu sebenarnya masyarakat bisa mengadukan ke bidang pengaduan masyarakat itu ada di DLH yang menangani pengaduan masyarakat nanti akan berdindakan juga begitu oke ternyata ada nanti juga ada di BDS lahir cerita tadi ini BDS siap kita tutup dengan doa yang serai khusus merayakan musim penciptaan atau untuk berikan berkat selesai kita mendoraskan doa tariklah kita siapkan hari kita apakah Panjir dengan sekarang kita melihat apa yang diserahkan ya selesai khususus musim penciptaan tahun 2023 penciptaan segala sesuatu dari persatuan cintamu hidupan memunculan sepensur yang keras dan seluruh alam semesta selesai kami yang yang beruntung dan terakhir tersebut diribat menjadi manusia pergi bersama yang memberi hidup untuk memberitakan berkelamai dan adil untuk hidup cintamu engkau membangun manusia untuk mengharap tidak ada aman engkau menempat menempat dalam dalam hukum yang tidak setiap manusia yang bagus tetap kegagamu dan cerita bumi dan selesai semesta yang terkenal kami memutus perusahaan 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 dan akhir dari tersebut kepadamu dengan tidak menjaga kebunan 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 terhadap hilangnya sesama spesies dan habitat kebunan kami berdua kebunan 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 yang telah kami timpakan kepada diri kami sendiri dan bumi bukalah terengah kami terhadap firmanu yang kreatif menamaikan dan menopang yang memanggil kami melalui kitab suci dan kitab ciptaan berkatilah kami sekali lagi dengan airmu yang memberi kehidupan sehingga roh pencipta dapat membiarkan keadilan dan damai sejahtera mengalir di dalam hati kami dan meluap keseluruh ciptaan bukalah hati kami untuk nerima hidup keadilan dan damai sejahtera Allah untuk membagikannya kepada saudara kami yang menderita semua makhluk di sekitar kami dan semua penciptaan berkatilah kami untuk berjalan bersama dengan semua orang yang berkendak baik sehingga banyak aliran air hidup keadilan dan damai sejahtera Allah dapat menjadi sungai yang besar di seluruh bumi dalam nama dia yang datang untuk memberitakan baik kepada kepada seluruh ciptaan Yesus Kristus Amin 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 kepada Monsignor Rikos Adi memberikan berkat bagi kita semua yang berada di forum ini Tuhan Sertamu dan bersama Terima kasih 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 Terima kasih